Beginilah kondisi di pelabuhan ASDP Cabang Bangka Tanjung Kalian Muntok usai perayaan Natal 2020. Tidak terlihat antrian, kandaraan di luar pelabuhan, maupun di dalam terminal keberangkatan seperti beberapa hari lalu yang sempat membeludak. Hanya terdapat sejumlah mobil pribadi, pengendara sepeda motor dan penumpang pejalan kaki, serta kendaraan truk di terminal keberangkatan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera usai mengantar sembako ke Pulau Bangka. Selain arus keberangkatan, arus kedatangan di pelabuhan Tanjung Kalian Muntok juga terpantau sepi. Meskipun demikian jumlah kapal feri Roro yang dioperasikan tetap sama seperti hari-hari sebelumnya, yakni 11 kapal dengan teri penyeberangan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Pihak KSDP Cabang Bangka mencatat presentasi angkutan Natal dan Tahun Baru di masa pandemi mengalami penurunan 30 persen dibandingkan angkutan Nataru tahun lalu. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.